Hai pengusaha dan calon pengusaha pastikan anda subscribe di channel YouTube ini karena di channel YouTube ini anda akan mendapatkan update mesin-mesin industri dan komersil yang akan membantu bisnis anda jadilah pengusaha sukses bersama kami PT Indotara Persada pada kesempatan kali ini kita akan membahas produk yang sangat bermanfaat sekali yaitu adalah UPS online nah apa sih fungsi utama UPS online itu UPS online adalah perangkat supply bebas gangguan jadi UPS ini akan mensupply daya yang bebas gangguan sama sekali ke perangkat mesin-mesin yang kita gunakan apa saja sih mesin yang harus menggunakan UPS online ini yaitu contohnya adalah perangkat server perangkat alat-alat medis dan masa dan masih banyak lagi contoh-contoh di bisnis komersil kita di depan saya ini sudah ada UPS online merek Arakawa kenapa sih UPS harus online karena UPS online ini mentransfer daya tanpa jeda sama sekali jadi perangkat perangkat kritikal itu sangat mengbutuhkan bahaya yang bebas gangguan sama sekali nah untuk UPS yang ada di hadapan kita ini adalah tipe UPS online SK30B series nah UPS SK30B ini memiliki beberapa kapasitas yaitu adalah 1 KVA 2 KVA 3 KVA 6 KVA dan 10 KVA UPS ini juga sudah memiliki fitur isolation transformer pada kapasitas 6 KVA dan 10 KVA yang pastinya sudah bisa untuk alat-alat industrial bagaimana sih cara menentukan kapasitas UPS yang sesuai dengan kebutuhan Anda nah contohnya adalah jika Anda menggunakan komputer atau server dengan kapasitas daya 500 Watt Anda bisa menggunakan UPS dengan kapasitas diatasnya yaitu 1 KVA ataupun kapasitas 2 KVA nah UPS online Arakawa SK30B ini mempunyai power factor yang sangat tinggi yaitu 0,9 atau 90% dari kapasitas KVA yang disebutkan nah untuk ideal penggunaannya Anda bisa memberikan server daya 20 atau 30% dari kapasitas UPS yang digunakan nah untuk contoh selanjutnya jika Anda menggunakan alat-alat medis dengan kapasitas 4000 sampai 5000 Watt Anda bisa menggunakan rekomendasi kapasitas UPS dengan daya 10 KVA atau 9000 Watt nah UPS Arakawa SK30B ini outputnya sudah pure sine swipe jadi outputnya sudah murni untuk digunakan pada alat-alat kritis nah untuk UPS ini displaynya menggunakan display instrument dari Texas jadi fiturnya sudah sangat mumpuni untuk kita gunakan beralih ke dalam unit UPS UPS ini sudah menggunakan inverter IGBT microcontroller dari Jerman yang pasti sudah sangat bagus sekali untuk mendukung alat UPS ini untuk instalasi UPS kapasitas 1 KVA, 2 KVA dan 3 KVA ini Anda cukup plug and play saja tinggal colok di sini menggunakan celokan EU dan sudah disediakan juga terminal lubang celokan jadi mesin Anda tinggal dicolok ke belakang unit UPS nya nah mari kita bisa lihat penampakan belakangnya ya ini saya berikan contohnya di kapasitas 1 KVA nah UPS ini abel botnya juga lumayan berat karena di dalamnya sudah berikut baterai di kapasitas 1 KVA ini kita bisa lihat sudah Anda tinggal colok saja mesin Anda ke colokan yang ada di PR supply nya Anda juga sudah dilengkapi dengan kipas untuk komunikasinya UPS ini sudah dilengkapi dengan per pem USB dan RS-232 nah untuk step operasionalnya Anda setelah kabel power supply nya dicolok dan mesin Anda dicolok ke UPS Anda cukup menekan tombol on nya 3 detik UPS nya akan hidup dan Anda bisa melihat menu output UPS tegangan input, tegangan output kapasitas beban load yang digunakan dengan memencet tombol select beberapa kali nah itu cukup mudah sekali ya jika Anda menggunakan UPS kapasitas 1 KVA, 2 KVA dan 3 KVA ini tinggal plug and plug dan Anda bisa mengoperasikannya dengan mudah nah mari kita lihat untuk penampakan belakang UPS nah UPS ini untuk koneksinya menggunakan terminal jadi kabel nya perlu di install di terminal input dan output nya nah di UPS ini dilengkapi dengan 3 breaker ada breaker power, breaker bypass dan breaker baterai nah untuk UPS ini juga sudah dilengkapi fitur komunikasi menggunakan USB dan RS-232 dan juga bisa menggunakan SNMP dengan tambahan module nah untuk bebot UPS SK30B 6 KVA dan 10 KVA ini berbebot 70 kg tapi juga sudah dilengkapi roda jadi Anda bisa mudah menggeser unit ini UPS online SK30B ini menggunakan baterai internal 12V dengan kapasitas ampere yang menyesuaikan dengan masing-masing daya UPS nah jika Anda membutuhkan kapasitas backup daya yang lebih lama kami juga sudah menyediakan UPS dengan tipe UPS online SK30B XL atau baterai nya eksternal nah jadi UPS nanti ditambahkan lagi dengan kabinet baterai kapasitasnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda contohnya bisa backup 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam dan seterusnya nah kenapa Anda harus memilih UPS Arakawa SK30B ini UPS Arakawa SK30B ini kami memberikan jaminan garansi 3 tahun dan layanan after sales purna jual yang mumpuni dan Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan sales kami untuk menentukan kebutuhan kapasitas UPS yang sesuai dengan kebutuhan Anda nah untuk instalasi dan servis juga Anda tidak perlu khawatir karena kami sudah memiliki teknisi yang handal untuk instalasi dan servis ke tempat Anda nah untuk kesimpulannya seberapa penting sih penggunaan UPS ini pada kehidupan sehari-hari kita perangkat UPS ini sangat penting sekali karena UPS ini memberikan suplai daya bebas gangguan untuk perangkat-perangkat yang memang sangat kritis tidak boleh ada trip, tidak boleh ada mati lampu, tidak boleh ada tegangan yang turun nah UPS ini dapat mengatasi gangguan-gangguan tersebut nah ayo para pengusaha dan calon pengusaha Anda bisa berkonsultasi langsung dengan sales kami atau juga Anda bisa mengunjungi showroom kami Graha Indotara Persada di Pergudangan Melenium Cikupa sekian produk review UPS dari saya jangan lupa like, subscribe dan komen channel PT YouTube Indotara Persada agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik dari PT Indotara Persada nah jangan lupa Anda mengunjungi website kami di www.indotara.co.id atau Anda juga bisa mengunjungi official Indotara di marketplace kesayangan kalian oke saya Haizul, pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton